Presiden Jokowi Dodo buka suara soal pernyataan bakal capres Anies Baswedan yang menduga proyek strategis nasional atau PSN merupakan titipan sejumlah pihak. Presiden Jokowi meminta Anies Baswedan untuk menjelaskan secara detail proyek strategis mana yang dimaksud. Hal ini disampaikan oleh Presiden Jokowi seusai acara istana berbatik di halaman Istana Merdeka Jakarta pada minggu malam 1 Oktober 2023. Sementara itu Ganjar Pranowo juga turut buka suara merespon kritik Anies. Ganjar meminta mantan Gubernur DKI Jakarta itu membuktikan dengan data dan terbuka. Tujuannya agar tidak memunculkan penafsiran lain di tengah publik. Sebelumnya Anies menyebut bila PSN tidak disusun dengan baik, maka akan menjadi ladang titipan proyek pihak-pihak tertentu. Pernyataan itu disampaikan Anies saat menghadiri agenda Rakornas Partai Masyumi yang disiarkan pada Sabtu 30 September. Anies mengatakan adanya PSN merupakan hal baik, namun hal tersebut harus disusun secara transparan dan melibatkan partisipasi publik. Apabila PSN tidak disusun dengan baik, maka akan merugikan rakyat. Pak Jokowi sedikit soal tanggapannya Anies yang menyebutkan proyek standings nasional ini merupakan proyek titip-titip, apa tanggapan ya Pak? Ya dituju saja proyek yang mana, yang titip siapa. Pas waktu itu tadi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!